Peningkatan jumlah penumpang yang tiba di kota Tarakan menggunakan armada PT Pelni terjadi pada 21 Juni lalu, dimana pada saat itu jumlah penumpang yang tiba di kota Tarakan menggunakan KM Bukit Siguntang mencapai 700 jiwa. Kepala bagian operasi Pelni Cabang Tarakan Awan mengatakan, kebanyakan jumlah penumpang yang tiba di Tarakan pada saat itu berasal dari Parepare dan Makassar. Sementara untuk penumpang yang merangkat jumlahnya masih sama seperti sebelumnya di angka 300 ke atas. Kondisi tersebut dipengaruhi karena masih adanya pandemi COVID-19. Adapun untuk calon penumpang yang akan merangkat, persyaratannya pun masih sama seperti sebelumnya, yakni ketika akan membeli tiket menunjukkan identitas diri, surat bebas COVID-19, dan surat pernyataan bermaterai untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Awan menjelaskan, hingga kini pihak Pelni masih melakukan pembatasan untuk jumlah penumpang kapal, di mana kapasitas kapal yang biasanya mencapai 2.000 penumpang, namun hanya menampung maksimal 1.000 penumpang saja. Bahwa penumpang yang turun kemarin nih, di kapal kemarin itu ada kapal Bukit Sibintang, itu lumayan banyak, sekitar 700-an orang yang masuk ke Tarakang. Kebanyakan yang datang, yang datang ini biasanya kebanyakannya dari Parepare, dari Makassar, masuk ke Tarakang. Kapasitasnya 2.000 saat ini, cuma dikarenakan ada yang namanya physical distancing, jadi batas yang naik di atas kapal itu hanya 1.050 persennya saja.